Jemur telah dikonsumsi dan digunakan sebagai obat oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, usaha manusia untuk membudidayakan jamur dalam mengkomersialisasikannya dimulai di abad ke-20. Kini banyak macam jenis jamur dapat ditemukan di pasaran, dan kebanyakan di antaranya sudah dibudidayakan oleh manusia dengan teknologi yang canggih. Diterimanya jamur sebagai pakan alternatif dikarenakan terbuktinya kandungan jamur yang dapat menjadi bahan pangan alternatif yang mengandung nilai protein yang cukup tinggi. Dan juga mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh manusia. Selain itu, banyak jenis olahan dan menu yang dapat diolah dengan bahan baku jamur, dan juga rasa yang cenderung sedap membuat jamur semakin dicintai. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi pertanian jamur tiram modern di Belanda. Salah satu negara yang memiliki budidaya jamur paling maju di Eropa. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar. Belanda telah menjadi negara penghasil jamur terbesar di Eropa. Budidaya jamur di Belanda dimulai pada awal abad ke-20 di tambang batu kabur bawah tanah di Lindborg. Yang beroperasi kurang dari 50 tahun. Tidak ada tempat di Eropa yang memiliki pengetahuan tentang budidaya jamur sebanyak di Belanda. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, beberapa restoran di Belanda memanfaatkan limbah ampas kopi mereka untuk dibuat menjadi media tanam untuk menanam jamur. Kenyataan bahwa Belanda menjadi negara dengan konsumsi kopi yang cukup tinggi membuat limbah ampas kopi tidak dapat dihindarkan. Dari kondisi ini membuat pengusaha untuk berpikir kreatif memanfaatkan semaksimal mungkin dengan keadaan ini sehingga terciptanya ruang-ruang khusus di setiap restoran untuk membuat ruangan lembab guna membudidayakan jamur tiram. Hasil produksi jamur ini dapat menambahkan daftar menu restoran mereka. Beralih ke pabrik budidaya jamur tiram Belanda, pertumbuhan jamur yang baik dan lembat diperoleh dari terpenuhinya unsur-unsur dasar dan kelembaban yang pas untuk tumbuh kembang jamur. Jika media tanam utama jamur tiram di Indonesia berasal dari serbu gergaji atau serbu kayu, di Belanda media tanam utama untuk budidaya jamur umumnya berasal dari limbah jerami gandum. Jerami gandum terbaik untuk budidaya jamur berasal dari daerah Perancis Utara dan Jerman Timur, yang biasanya menjadi pilihan para petani jamur di Belanda. Pilihan ini didasarkan pada musim tanam, kondisi cuaca lokal, tingkat kalsium, dan banyak pertimbangan lainnya. Setelah musim panen gandum berakhir, jerami-jerami ini akan diekspor ke Belanda ke pabrik budidaya jamur dalam bentuk ikatan dan diangkut dengan truk bak tertutup. Setelah sampai ke pabrik budidaya jamur, jerami ini akan dibongkar dan dimasukkan ke dalam mesin pemotong. Pada mesin ini, jerami akan dipotong kecil-kecil antara 2 hingga 5 cm, dan mesin ini akan melemparkan potongan jerami di samping mesin sembari berjalan. Setelah semua jerami dipotong kecil-kecil sesuai ukuran yang diinginkan, selanjutnya mesin yang disebut dengan self-propelled windrow turner akan berjalan di atas barisan tumpukan jerami ini. Mesin buatan Jerman ini adalah sebuah modifikasi mesin ekskavator dengan roda rantai di kanan dan kiri dan rangkaian mesin pembalik di bagian tengah yang bekerja untuk membalik tumpukan struktur jerami. Selain itu, mesin ini akan menyemprotkan uap panas ke dalam jerami untuk mensterilisasikan jerami dari kemungkinan terkontaminasi jamur-jamur lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya, jerami yang sudah disterilkan ini akan diangkut ke dalam gedung untuk dicampur dengan bahan lain. Seperti gipsam atau kapur untuk sumber kalsium dan meningkatkan pH secara praktis. Kemudian, setelah media tanam sudah mendingin ke suhu normal, selanjutnya pekerja mengambil spora atau bibit jamur tiram dan memasukkannya ke dalam mesin. Mesin pengemas media tanam atau baglog ini akan membawa media tanam melalui sabuk conveyor dan memasukkan bibit jamur yang kemudian jerami akan ditekan dan dipadatkan yang selanjutnya mesin akan membungkusnya dengan plastik. Kemudian, baglog ini akan berpindah ke mesin berikutnya untuk diberi lubang pada bagian atas media tanam. Pada tahapan ini, media tanam siap untuk dipindahkan ke gedung inkubasi. Di gedung ini, baglog atau media tanam akan disimpan antara 15 hari hingga miselia jamur tiram tumbuh memenuhi semua bagian media tanam. Di ruang ini, pekerja akan mengatur suhu ruangan antara 25 hingga 28 derajat celcius dan kelembaban 80 hingga 90 persen. Pertumbuhan bakal jamur ini tergantung dengan pengawasan yang cermat selama masa inkubasi. Setelah semua bagian media tanam dipenuhi dengan miselium jamur yang ditandai semua bagian berwarna putih. Kini, bakal jamur akan mulai tumbuh dan terbentuk sempurna dalam hitungan hari. Ketika semua jamur sudah mekar, waktunya panen dilakukan. Baglog ini akan terus menghasilkan jamur antara 60 hingga 80 hari ke depan. Tergantung perawatan setelah panen. Selanjutnya, jamur-jamur ini akan dikategorikan sesuai dengan bentuk dan kualitasnya. Kemudian, jamur dikemas dengan kemasan kedap udara sehingga dapat bertahan dalam beberapa hari ke depan sebelum akhirnya dibeli dan dimasak oleh konsumen di seluruh Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!